One Beast Compact Safety Pair Lock OB14 BDG 11 UDKD 1K Hai, welcome back to saka.co.id Kembali lagi bersama saya, Aida Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas Safety Pair Lock dari Sakadi Untuk produknya, seperti ini ya Ini adalah One Beast Compact Safety Pair Lock OB14 BDG 11 UDKD 1K Pair Lock ini adalah gembok yang digunakan Untuk mengunci atau mengisolasi energi berbahaya yang dapat timbul Sehingga keselamatan pekerjanya lebih terjamin nih Untuk detail produknya atau untuk spesifikasinya sendiri Kita mulai dari packagingnya ya Untuk packagingnya memiliki warna putih, hitam, dan juga merah Di sini ada mereknya yaitu One Beast Ada tipenya juga OB14 BDG 11 UDKD 1K Di packagingnya ini juga dilengkapi dengan scan barcode Yang apabila nanti kita scan akan masuk ke link Youtubenya Saka Dilengkapi juga dengan lubang ventilasi di bagian kanan dan juga kiri Fungsinya apa sih lubang ventilasi ini? Jadi, padlock ini memiliki banyak sekali warna Ketika kita ingin memilih warnanya, kita tidak perlu membuka bagian atas packagingnya Cukup kita lihat dari lubang ventilasi ini Terlihat ya, kalau misalnya warnanya merah Untuk memastikan benar merah atau bukan, kita buka packagingnya ya Benar merah ya Selain box, padlock ini juga dilengkapi dengan download packaging Sehingga lebih aman nih, tidak akan tergores atau terkena udara langsung Nanti kita akan mendapatkan satu anak kunci yang berbahan sih awal Untuk bahan padlocknya sendiri Untuk sekelnya ini berbahan nylon Dan untuk bodi padlocknya berbahan tarmoplastik Untuk ukurannya Lebarnya dari sini sampai sini yaitu 20 mm Untuk tinggi padlocknya yaitu 38 mm Dan untuk tinggi keseluruhannya yaitu 45 mm Padlock ini juga dilengkapi dengan stiker PVC Yang bertuliskan danger dan juga property of Fungsinya apa? Jadi stiker ini bisa ditulis Nama atau PIC, kapan dan bagian apa yang sedang melakukan maintenance tersebut Dan untuk ukuran dari diameter sekel ini Setiap padlock memiliki diameter sekelnya 6 mm Padlock ini juga dilengkapi dengan 3 sertifikasi Yang pertama dilengkapi dengan BIVI Salah satu lembaga SFM dan COO Yang kedua dilengkapi dengan OSALOG Mengenai pengendalian energi berbahaya, tech load dan juga rock load Yang ketiga dilengkapi dengan CE atau sertifikat euro Untuk aplikasinya sendiri nih Biasanya digunakan untuk mengamankan device-device yang ada di industri Biasanya di oil and gas, manufaktur, air engineering dan lain-lain Dan seperti yang tadi saya jelaskan di awal Karena berbahan dasar nylon sehingga sangat aman digunakan di electrical Jadi padlock ini tidak akan menghantarkan panas ya Jadi jangan khawatir akan tersetrum atau yang lainnya nih Jadi sangat aman sekali ya Padlock ini juga memiliki kelebihan yang sangat banyak sekali Yang pertama untuk packagingnya ini tampak lebih modern dan juga glossy Yang kedua dilengkapi dengan double packaging sehingga tidak akan retahan terkena udara langsung dan tidak akan rusak Yang ketiga dilengkapi dengan scan barcode Yang apabila nanti kita scan akan masuk ke link Youtubenya Saka Nanti akan saya praktekkan ya untuk scan barcode-nya Yang keempat kuncinya ini tidak akan bisa dilepas sebelum sekel benar-benar terkunci Yang kelima desain bodinya ini berdirigis sehingga tidak akan licin ketika dipegang ya Yang keenam terbuat dari nylon sehingga tahan terhadap kimia, suhaestrim dan sinar UV Yang ketujuh bahannya ini ringan ya Dan yang terakhir tahan terhadap minus 20 derajat celsius hingga plus 150 derajat celsius Untuk cara penggunanya sendiri Nanti saya akan langsung praktekkan Jadi di belakang saya ini sudah ada valve-valve ya Jadi untuk valve yang berbentuk bulat ini Kita juga memerlukan device yang berbentuk bulat Sebelum kita melakukan matters tersebut Kita harus benar-benar pastikan bahwa Mesin tersebut dalam keadaan off Jadi kita pastikan dulu kalau misalnya dia benar-benar off ya Baru kita masukkan si valve yang bentuk bulat Kita juga memerlukan bantuan hasap Jadi hasap ini bisa digunakan untuk lebih dari satu orang PIC Jadi bisa digunakan untuk 4 Cukup kita masukkan seperti ini Dan kita masukkan si perloknya Jangan lupa juga kita tambahkan si tekotnya Jadi seperti ini ya Ini sudah aman Untuk cara membuka juga sangat mudah sekali Nah kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya ya Demikian penjelasan saya mengenai OneBeast Compact Safety Peglock OB14 BDK11 UDKD1K Yuk mulai dari sekarang kita kurangi kecelakaan kerja bersama OneBeast Jika Anda memiliki pertanyaan silahkan hubungi customer service di bawah ini Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Bye-bye